Gugus depan pangkalan SMP Negeri Dua Kembaran menggelar musyawarah Gugus Depan tahun 2021. Selain untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban pengurus sebelumnya, musyawarah juga untuk menyusun program kerja dan memilih pengurus baru masa bakti 2021-2024. Mabigus SMP Negeri Dua Kembaran Ibnu Tafib Martapa SPD mengatakan kegiatan musyawarah Gugus Depan di SMP Negeri Dua Kembaran ini digelar sebagai bijakan awal untuk menyusun program kerja dan cita-cita agar organisasi pramuka ini lebih maju dan berprestasi dilaksanakannya musyawarah Gugus Depan untuk memilih pengurus baru merupakan bagian dari menata organisasi pramuka khususnya di SMP Negeri Dua Kembaran. Dalam Gugus ini terpilih Edi Sarwono sebagai Ketua Gudep 083075 Putra dan Tiara Anggun Putri Hidayat sebagai Ketua Gudep 083076 Putri Masa Bakti 2021-2024. Musyawarah Gugus Depan dilakukan sejalan dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka No. 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka. Disebutkan bahwa Gugus Depan sebagai organisasi terdepan dalam proses penyelenggaraan kepramukaan mempunyai tugas pokok, yaitu menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka, menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan sistem among dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Ketua Gudep Putra Edi Sarwono mengaku siap mengemban amanah musyawarah Gugus Depan dan bertekad bersama Ketua Gudep Putri untuk mendidik pramuka penggalang di SMP Negeri Dua Kembaran untuk lebih baik. Dengan program dan cita-cita pendidikan dan pelatihan lebih terarah untuk mencapai tahapan prestasi. Kegiatan Mugus yang terjadi pada saat ini di Kembaran II adalah satu, untuk pijakan bagaimana ke depan, Mugus Depan SMP Dua Kembaran ini bisa berprestasi baik di Ketua Kembaran, Marcap, Wardah, bahkan ke SMP Dua Kembaran. Mugus ini belum pernah dilakukan, sehingga dilakukan di SMP Dua Kembaran sebagai patukan gambaran awal bagaimana kita menetapkan cita-cita yang ada di Kugus Depan SMP Dua Kembaran. Jadi target dari Kugus Depan SMP Dua Kembaran itu nanti bisa mencetak andik-andik yang berprestasi sebagai penggalang garuda yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga SMP Dua Kembaran, Mugus Depannya bisa terkenal, dikenal, dan mengenal berprestasi di tingkat Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Arinu Groho, Banyumas TV melaporkan.